Tertera lah, biayanya sebesar 1.081.979 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Tian Reek Wah, hari ini gue senang banget karena apa? Karena ini paket yang gue nantikan dari Melaka nih sampai juga ya Nah, ini dari Ayah Mansur kiriman paket Dia kirim dari tanggal 26 Desember kemarin Melalui pos selaju Malaysia Nah, kebetulan gue ada cerita tentang kedatangan paket ini ya Jadi, kemarin itu gue mendapatkan message WhatsApp ya Dari pos Indonesia yang menyatakan bahwa Mohon segera melakukan pelunasan biaya pajak dan lainnya Klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut Nah, gue agak kaget di situ sebetulnya Jadi, gue buka dulu lah ya Itu linknya Dan ternyata setelah gue buka Itu langsung ada tengkat waktu 2 hari cuy Untuk pembayaran Dan ada nomor virtual accountnya di situ Untuk gue itu bisa melakukan pembayaran Setelah gue scroll-scroll lagi Tertera lah Biayanya sebesar 1.081.979 rupiah Terkejut lah Gue ya Yang mungkin di jangkaan gue sekitar 200-300 ribu masih oke lah ya Ya kan? Kalau menurut gue itu bisa langsung gue bayarin lah Tapi ini 1 juta Agak ini juga gue kan Bingung kelabakan Karena ya gue baru ada duit nanti di tanggal 22 Kan belum ada sekarang Sedangkan tengkat waktunya 2 hari aja gitu loh Gue bingung Panik gitu Jadi gue langsung menghubungi Ayah Mansur di situ kan Gue cakap Ayah ini disuruh bayar pajak lagi loh Hah? Dia pun terkaget-kaget Dia pun agak geram juga sebetulnya lah Ayah di sini pun udah bayar pajak Katanya sebesar 170 ringgit gitu Makanya dari situ Dia nyaranin coba latihan telepon dulu tuh Orang dari pos Indonesia nya confirm Betul tak? Harus bayar sebesar 1 juta itu Katanya kan? Akhirnya gue telepon lah Ke customer service dari pos Indonesia ini kan Gue tanya-tanya Dan ternyata itu betul Biaya-biaya masuk Untuk barang dari luar negeri cuy Sebesar 1 juta Wah gila Dan gue tanya lagi kan Tentang proses pembayarannya Bagaimana-bagaimana-bagaimana Dia jelasin secara detail Dan gue tanya Kalau misalkan ini gak diambil Selama 1 bulan misalnya itu Gimana pak? Gue bilang gitu kan Dia akhirnya ngejelasin Ya ini kalau gak diambil Ada biaya endapnya Atau biaya penyimpanan cuy Sebesar 2.000 rupiah Per 1 kilogram Per hari Gitu loh Jadi kalau ini beratnya 1 kilo Ya bakal kena 60.000 lah Sebulan ya Bayangin kalau ini Beratnya 5 kilo Udah 300.000 rupiah 300.000 rupiah 300.000 rupiah cuy Kalau 5 kilo Wah gokil kan Makanya Sebulan loh Kalau gak diambil berbulan-bulan Ada biaya endap tiba-tiba Ada duit mau ngambil nih Ketambahan biaya endapnya Wah gila sih ini Iya Makanya Tapi Ya itulah Ayah Mansur langsung Bilang ke gue Tian Relax Relax Katanya Jangan panik Biar nanti ayah kirim uangnya Katanya Gitu cuy Padahal Niatan gue ini mau dibiarin aja dulu lah Gitu lah Karena gue kan memang belum ada duitnya kan Baru ada di tanggal 22 gitu Tapi dia langsung kirim uangnya Dan gue langsung bayarin Kemarin sore itu langsung Dan Ya Dateng Hari ini cuy Gile Padahal kemarin gue tanya Ini paket saya sekarang memang ada dimana Ada di Jakarta katanya kan Ada di pos Jakarta Dan sekarang udah langsung nyampe cuy Habis dibayar Geblek emang nih Birokrasi dari Indonesia Yang gue pelik tuh disana udah bayar Ya udah bayar cukai Ini disini pun ada keterangannya Ada teks atau cukai sebesar 172.50 ringgit cuy Ayah Mansur udah bayar di pos laju Malaysia Tapi yang nerima pun dibebanin biaya pajak lagi Ih kesel gue semua Kesel lah yang kesel Aduh Tapi Dibalik ke kesalan gue ini ya Ini jadi pelajaran lah ya Sampai gue tuh nanya-nanya sebetulnya ke Wak Lonjong ya Wak lu pernah dapet kiriman barang gak dari Malaysia selama ini gitu kan Pernah bro katanya Lah gue tanya lagi lah Itu lu bayar pajak gak pas nerimanya Ada yang bayar Ada yang enggak katanya Nah itulah pada saat si Wak Lonjong bilang ada yang bayar Gue masih Apa ya Mewajarkan hal inilah ya Karena Oh berarti memang begitulah sistem Birokrasi disini gitu Iya Cuma Yang gak segede gitu juga lah Biayanya Maksudnya kan 1 juta Gila kali Hah 1 juta cuy Ini Ayah Mansur tuh cuma ngirim baju Melayu Ya sama tanjak gitu Karena gue memang belum sempat beli kan waktu disana Iya Karena Beg bagasi gue tuh udah full penuh Tas gue pun full penuh Jadi gak ada tempat kan Buat Taruh baju Melayu nih Iya Wah Gokil sih Makanya Gue ngomong ke Ayah Mansur Udah lah ya Gak usah kirim-kirim barang lagi lah Kesini lagi gue bilang Wah kacau Kacau Gak tau gue Gue gak tau ya Kalau dari ekspedisi yang lain itu Bagaimana alur ceritanya Tapi ini dari Pos Dari sana Pos Laju Malaysia Nyampe sini ke Pos Indonesia ya Alurnya beginilah cuy Ya Agak ribet Kita yang nerima harus dibebanin biaya lagi Biaya pajak Yang ternyata besar kali Iya Lebih besar dari Harga Barangnya Menurut gue ini Gila kali Wah Gokil gokil Oke lah Ini kita bakal bongkar dulu cuy ya Kita bakal bongkar Dan Kita lihat Baju Melayunya Seperti apa Apakah muat dengan badan gue nih Ya Karena perut gue sudah maju Sudah buncit Hahaha Oke Kita mulai aja cuy Ya Kita mau bongkar ya Dan disini kelihatan Dan ada tulisan yang sudah dibuka oleh Pos Untuk pemeriksaan Custom Katanya Dari Sepang Ini di KLIA Berarti dari Malaysia pun Sudah diperiksa nih ya Sudah dibongkar Makanya Kardosnya pun agak berantakan Sama selotipnya nih Oke Kita mulai buka aja Oke ini apanya ya ini kosong ini tanjaknya cuy ya oke mana sih ini tanjaknya nih cuy wow ada jarumnya nanti kita coba pakai lah ya kita keluarin dulu aja keren cuy ada brushnya nih Aaron Aziz nah ini ini dia cuy bingkisannya cuy wait kita buka langsung ini kayak kainnya nih nanti oh ini ada celananya warna merah cuy wais ini dia cuy baju malaginya cuy muat gak ya udah-udahan muat lah bismillah wow oke nanti kita coba cuy kita coba cuy ini cuy wih wih kita cobain ya oke ya inilah gua gak tau nih pakai tanjaknya benar apa enggak hehehe ya inilah baju malaginya cuy alhamdulillah what hehehe wah jadi tambah ganteng gua ya pakai baju melayu ini kalau gua salah pakai ini tanjaknya confirm ya di kolom komentar gua gak tau soalnya nih cara pakai yang bener-bener itu bagaimana tapi cantik nih baju melayunya adem mantap oke lah cuy sekian dulu wah video kali ini terima kasih ayah mansur wah untuk kiriman barangnya ini baju melayu mantap plus tanjak lagi yang emang gua kepengenin ya wah alhamdulillah jadi terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya bye bye